Pemerintah seorang polawan di Polres Tabas, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dipecat secara tidak hormat karena melakukan suap foto yang mengandung unsur asusila. Fotonya tersebar di media sosial dan mencoreng institusi Polri. Brik Pol Dewi adalah polawan yang bertugas di Satuan Unit Sabara Polres Tabas, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia dipecat secara tidak hormat setelah menjalani sidang kode eti karena melakukan suap foto yang mengandung unsur asusila. Dari penyelidikan Propam Polres Tabas, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang melakukan pemeriksaan terhadapnya, Brik Pol Dewi mengirimkan gambar tersebut kepada teman prianya di lampu. Namun, teman lelakinya tersebut menyebarkan foto tersebut lewat media sosial hingga tersebar luas. Upacara pemecatan tidak hormat akhirnya dilakukan oleh Polres Tabas, Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti putusan sidang etik kasus foto seksi Polwan berpangkat Brik Pol ini. Dalam upacara pemecatan, Brik Pol Dewi tidak hadir, sehingga diwakilkan secara simbolis oleh anggota Polwan lain. Selama ini disabar. Oh sabaran, Polres Tabas, Makassar ya? Karena ada beberapa pelanggaran-pelanggaran kode etik, pelanggaran kode etik yang bersangkutan ya, kita dilakukan prosesi dan ya. Kapolres Tabas, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kombes Pol Wahyu Dwi Ariwi Bowo yang dimintai konfirmasi enggan membeberkan secara rinci jenis foto Brik Pol Dewi yang berujung pada pemecatan secara tidak hormat. Namun, ia memastikan Brik Pol Dewi dipecat karena telah melanggar kode etik dan mencoreng institusi Polri, sehingga tidak lagi layak menjadi anggota Polri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sungguh, memberitakan.